Itu ada gembara-gembara yang tinggal di padang menjaga kawanan kena mereka pada waktu malam. Di daerah-daerah itu ada pemuda dan pembudi. Ada bapak dan emak, ada ayah dan ibu, datuk dan nenek. Ada yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Di daerah itu ada gembara-gembara yang tinggal halnya. Tuhan Yesus mengenali di mana kamu tinggal kerana haleluya. Amen, saya tidak tahu di mana rumah kamu, alamat kamu, tetapi Tuhan yang mencinta kamu, yang tahu kamu di mana kamu tinggal, di daerah kamu, di mana kamu pergi. Siapa yang mengenali kamu? Tuhan Yesus haleluya. Amen, di daerah-daerah itu ada gembara-gembara yang tinggal. So kami tahu, dalam firman Tuhan ini, it's about the shepherds. Amen. Now, siapakah gembara-gembara ini yang menjaga diri-miri atau menangkan di mana siapakah gembara ini? Mereka berikutnya, sebab ini ada kaitan. Saya dan kamu, siapakah gembara ini? Mereka adalah orang yang menjaga diri-miri atau menangkan lain. Seperti ayam ke, hindi ke, lengku ke, bali hutang ke, atau bali bandar ke. Amen, nomor dua. Mereka tinggal di padang. Right, David? Mana mereka tinggal? Mereka tinggal di? Saya tidak tinggal. Mereka tinggal di? Mereka tinggal di? Mereka tinggal di? Mereka tinggal di? Sejarah dengan kekala, gembara-gembara ini, dia tidak tinggal di padang atau di kampung. Tempat tinggal mereka adalah di padang. Mungkin dalam setahun, mungkin satu hari, seminggu, mereka tidak balik. Tetapi, kepadakan masa mereka, mereka tinggal di padang. Sebab itu kerja mereka. They take care of the ships and the hulls. Nombor tiga, siapakah gembara ini? Mereka adalah orang yang rotul. Mereka tidak mandi. Tempat kita tinggal, Gunung Haleluya. Memang Haleluya. Sama pernah ke tempat, Ritri Gunung Haleluya, katakan kamu. Di sana, dia punya air sangat sejuk. Yang tak pernah bercakap dengan roh kudus, kamu pergi ke Gunung Haleluya. Apabila kamu ambil satu, air dan tuan atas kamu, Syakrabatakan Allah, dan tuan atas kamu. Pasti kamu akan mencanggalkan dalam roh. Sangat sejuk. Haleluya. So, kebanyakan, kita mandi ke malam ini, untuk hari besok. Tetapi, menggabung kemalang rumahnya ini, yang tinggal di padang, tinggal di padang, ada orang yang sangat bodoh. Mereka adalah orang yang berbau, sebab ada tempat untuk mereka, mandian. Nombor empat, pengambaran-pengambaran ini, dihina oleh orang, dihina oleh orang. Orang badan, orang kawan, tidak suka berkawan dengan mereka. Setiap kali mereka dihina. Nombor lima, mereka selalu dipandang rendah oleh orang. Mereka dihina, mereka dipandang rendah. Nombor enam, mereka ditolak oleh orang-orang. Nombor tujuh, mereka tidak mempunyai masa depan, dan harapan. So, kemalang ini, mungkin ada lima orang, enam orang, sahaja. Di mana mereka pergi, apabila mereka hendak pergi ke kampung, atau mereka hendak pergi ke bandar, dalam pikiran mereka, eh, saya selalu diputolak, saya selalu dihina, saya selalu dicaciah. Tidak orang hendak, mengaman dengan kita. Tidak ada orang hendak, memberikan, makan ke, atau akan melayang. Mereka selalu dihina. Apabila mereka dihina, mereka akan dihina. They will be dismissed, they will be put down, they will reject it again. Sebab hidup mereka, ada hidup yang sangat susah, Tidak ada orang yang merasai mereka Mungkin ada orang yang berada di sini Kau pernah melalui seperti ini Orang telah menghidat kau Orang telah berkata-berkata Seperti kau tidak ada Masa hadapan dan harapan Saya agak pernah seperti itu Sebelum saya berima Tuhan Yesus Saya dilahirkan dengan satu keluarga yang baik Sebuah keluarga Kristen yang bagus A very good Christian family Tetapi dari umum 16 tahun Saya pula terkumpul dengan kawan-kawan yang tidak baik Kawan-kawan yang merikulasi menunjukkan Kawan-kawan ini berlaku dengan seseorang Kala-kala yang jahat Dan dari sikit-sikit Sikit-sikit saya telah ditarik kepada mereka Dan kami form satu gear Dan mula membuat banyak perkara Dari umur 18 Saya tingkatkan 4 Selepas saya habis SPM Umur 18 Sudah selagi terlalu Sudah ramur panjang Banyak kawan di mana tempat Masa pun dalam team game We sell so many things Benda-benda yang kita buat Tidak boleh dicanggap Terrible Tetapi Apabila pergi ke manager Wah Jason seorang budaya yang baik Alhamdulillah Saya pernah ada satu emas Tapi dari hari Isnin yang satu Saya hidup Hidup yang lain Tapi saya Tidak ada dalam masa hangat Salam hidup saya Jauh dari Tuhan Seperti Syarikat ini Now let's read Ayat 9 Hingga ayat 12 Ayat 9 Hingga ayat 12 Let's read Ayat 9 Tiba-tiba Oh Come on Say Tiba-tiba Come on Say Tiba-tiba Tiba-tiba Masa demi Only Say Tiba-tiba Haleluya Kembali Mereka At a campfire Wah Every day Ia ada musim yang sejuk Dan mereka ada satu campfire Dan Lima kawan Ke enam kawan Mereka Bukan duduk di campfire Mungkin mereka Bisanya Mengingatkan Masa harapan Masa mereka Tidak ada masalah Harapan Mereka tidak ada Harapan Pelanggan mereka Telah Halaukan mereka Mereka dihina Dipendam rendah Tidak ada Sampai yang hendak mereka So Saya percaya Dengan pikiran saya Mereka Berada di Sampai Campfire Dan mereka Beronung Satu-sampai lain Tetapi Malam itu Akan Jadi satu Malam Yang luar biasa Haleluya Haleluya Tidak ada Haleluya Kamu Tidak berdoa Kamu Tidak panggil Nama Yesus Kamu Tidak melalui Yesus Kamu Tidak buat Satu perkara Untuk Yesus Apakah kamu Berada di Satu tempat Tapi saya Hendak Memberi Bagus Kamu Haleluya Akan Datang Suatu masa Yang Tiba-tiba Dan Akan Menurutkan Hidup Kamu Haleluya Terlalu In it There will be A time Dan Tidak ada Di dalam diri Kamu Di dalam Keluangan Kamu Di tempat Yang kamu Bekerja Di tempat Yang kamu Belajar Di tempat Yang kamu Di gereja kamu Di dalam Haleluya Akan Terjadi Tiba-tiba Haleluya Tiba-tiba Satu perkara Yang luar biasa Akan Terjadi Sambah Tengah Perkara Yang terjadi Akan Dengan kamu Oh Haleluya Saya Tengah Tuhan Perkara Yang tiba-tiba So Mereka Di campfire Ada campfire Terima Tengah Mama Maybe They are singing That's Gini Cheap Okay They are singing There And then No Oh 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 Mereka Mereka Moニ Yakan Tuhan So di gembalan ini Ada campfire Tiba-tiba Ayat 9 beritahu Tiba-tiba Di tengah mereka berdiri Seorang malaikat Haleluya Seorang malaikat Tiba-tiba Tiba-tiba di seorang malaikat Tuhan di dekat mereka Dan kemudahan Tuhan Bersingat Melimuti mereka Dan mereka sangat Takut Ayat 10 Lalu kata mereka Jangan takut sebab Sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar Satu perkara yang baik Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir Bagi-Mu Juru Selamat Yang ke Kristus Tuhan Di kota ranau Di negeri Saba Di negara Malaysia Dan seluruh dunia Dan inilah Dan inilah Pada yang bagimu Kampu akan mencubui Seorang bayi Dibukul Sudi terlapik Dan berbaik Di dalam Pahalungan Kamu akan mencanggu Wonderful Haleluya Mereka yang Mereka yang Mereka yang Dihina Mereka yang Dipandang rendah Mereka yang Ditoa Mereka yang Bila mencari Masa depan Dan harapan Haleluya Untuk Kelahiran Tuhan Yesus Tuhan boleh Memberitakan Kepala raja Sultan-sultan Atau Orang yang Paling Terkaya di dunia Tetapi Berita baik Itu diberikan Pada satu Kumpulan Pengembara Haleluya Amen Saya suka Ayat itu Ayat itu menuliskan Seorang Melekat Tuhan Menghampiri Mendekati Apa yang Ditolak Oleh Orang Yang itu Tuhan akan Ambil Dan Bangkitkan Untuk Pergerakan Tuhan Haleluya Ketika Iman Di tempat Yang kamu Maki Di tempat Yang kamu Dihina Di tempat Yang kamu Di tempat Gerendah Di tempat Itu Tuhan Akan Mendingikan Kamu Hal Haleluya Mari Mari Angkat Pangan Kamu Dimana Kamu Berada Lipt Tuhan Oh Haleluya I Proposy In the name Of Jesus Haleluya Dimana Kamu Berada Disitu Tuhan Akan Mengerangkan Dan Meninggikan Kamu Untuk Pengerakan Tuhan Tuhan It A wonderful In the name Of Jesus Now Poin Nombor Satu Ya Let me Ketik Nombor One Yesus Adalah Juru Selamat Tuhan Katakan Amin Haleluya Untuk Kamu Bakaik Dan Besida Untuk Kau Digunakan Oleh Tuhan Yesus Dengan Luar Biasa If you Want God To Use You Greatly If you Want God To Raise You Apa Ibu Want To Great Things For God Nama Satu Baling Penting Kamu Kena Pasti Yesus Menjadi Juru Selamat Bawa saya Dilahirkan Dengan Keluarga Kristian Tetapi Perkara Saya Lakukan Seperti Saitan Saya Kena Patuh Pada Ibu Bapak Saya Selalu Dikadu Dengan Tuhan Saya Malam Saya Kulau Kulau 10 Malam Sekarang Balik Menemang 7 Pagi Oh Banyak Perkara Kita Bawa Ada Tempat Kita Bungi Tidak 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 Abang besar saya datang menjerit, dan dua semua kawan saya yang telah tumbuh. Abang besar saya datang menjerit, Jason jangan dua, jangan dua. Saya datang apa, kau senyap tahu. Semua berkata yang baik, yang kubah, haleluya, yang faham, ha? Jangan dua, jangan dua. Saya sangat marah dengan dia, pas dia datang dekat-dekat, menjerit kepada kawan-kawan yang tumbuhkan luasnya. Dia jatuh di tempat mereka. Oh, saya merasa sangat panas hati. Kau tahu apa saya buat? Tapi ada satu pasu murah. Saya ambil pasu murah, hentang kepadanya. PAM! Ini abang pertama saya. Nah, now you know, right? Lepas itu dia terus diam. Saya ambil pasu, hentang kepadanya. Dia jatuh, darah ke bawah. Saya terus cabut, lari. Lepas sehari, mana dia cabut, dia kena balik ke rumah. Saya balik ke rumah. Rumah semua setiap kepadanya. Bapak-bapak yang sangat parah dengan saya. Abang besar pertama datang. Saya berkenaan, dia punya tapak kaki dia dan diturunkan. Tak, tak, tak. Wah, kalau tak punya luar kan. Kalau kamu pukul, kamu akan dipukul balik. Saya pasti, orang saya akan pukul saya. Dan terus datang dekat saya, dia katakan. Jesus, kamu nak makan KFC je? Eh, ini orang suatu lah kan. Macam tu hati panas saya. Satu hari pasal Diorin, beli satu kitab baru. Selimu lebih, Ibadis. Saya anggap baik. Abang saya pasal Diorin, tak lagi. Kamu tahu apa saya buat? Saya, bahagian tangan saya, saya pukul kita itu. Kita itu pecah. Awak tahu apa saya buat? Saya, pecah lagi dari rumah. Sangat pasal Diorin, saya akan tahu. Kulis pun hati. Tetapi, Ibu sayang, malam dan siang berdoa untuk saya. Ada satu malam, saya balik ke rumah, pukul 5 pagi. Wah. Balik, abu'ah. Fully in the spirit. Saya berkata yang kastilu di rumah bawah. Amat, saya datang, dan dapatkan kaki saya. Dia menagis, saya dengar ini. Dia berdoa, Tuhan, kamu akan menjadi orang mana saya cester, seorang paster. Apabila saya dengar, buah itu, saya menjadi sangatlah, dia berdoa untuk saya. Saya berdoa untuk saya. Saya berdoa untuk saya. Saya tidak akan menjadi paster. Saya pasti akan menjadi seitan-seitan kecil. Amat saya tidak kata-kata. Dan dia usaha jauh. Empat tahun, dia berdoa untuk saya. Dia berpuasa untuk berdoa. Dia berpuasa untuk berdoa. 2002, saya kena pergi ke India untuk satu perkahwinan dengan emat saya. dan di tempat itu, satu meeting yang sangat kecil. Saya harapkan belakang, bukankan belakang sekali. Saya ingat fikir, bilalah pastanya, akan habis berpombak. Nak keluar, bisa beri, sebab itu. Bilalah, dia akan habis. Semua dia habis, dia memberikan satu profesi. Yang profesi itu, saya soal saya tahu. dan di malam itu, saya memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus. Apa yang pernah saya berdoa, hari ini, saya berada di tempat ini, haleluya, dan menjadi seorang pastor. Ibu bapak, yang ada di sini, kalau kamu ada anak-anak seperti itu, tak apa ya. Just lift up your hand. Parents, you do have fun. Mother, your father, lift up your hands. Haleluya. Inak ini, doa kamu semua yang biasa. Doa yang kamu mendoa untuk anak kamu, pasti akan terjadi. Dalam nama Yesus. Sekarang, jomong-jomong, lomong-lomong, lomong-lomong ini. Amen. Tau kesatian. Dalam firman Tuhan mengatakan, Haleluya. Amen. Ayat 11, hari ini telah lahir bagi Juru Selamat. Sangat penting, semua yang berada di sini. Kamu kena hendak satu Juru Selamat namanya Yesus Christus. Haleluya. Dia saja yang boleh mengampungkan segala dosa. Dia saja yang boleh menukarkan hidup kamu. Dia saja yang boleh membawa kamu keluar dari sekarang kelemahan. Haleluya. Dan memberikan kehidupan kamu yang baru. Kalau ada yang di sini tidak menerima Tuhan Yesus, mungkin kamu ada nama Kristian atau kamu berlahir dengan Tuhan Kristian tetapi kamu menelis saat yang ini. Saya hendak memberitahu kamu, Yesus adalah Dini Selamat kamu. Yesus ini datang di dalam hati kamu di mana kamu berada. Saya hendak di dalam hati semua tutup mata kamu. Ada semua di close eyes tutup mata kamu. Haleluya. Yang hendak menerima Tuhan Yesus saya tidak akan panggil kamu ke depan tetapi yang hendak menerima Tuhan Yesus dalam hati kamu just angkat tangan kala kamu di mana kamu berada. Haleluya. Amen. Terima kasih. Thank you brother. Thank you sister. Selamat menerima Tuhan Yesus just angkat tangan kamu. Kamu tidak boleh nampai no need to come to the front di mana kamu berada. Tuhan boleh menentu kamu. Kamu haleluya. Oh thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Yang hendak karena menerima Tuhan Yesus Yesus akan tinggal dengan kudang kamu. Hari ini adalah hari yang berpunah yang baru dalam nama Yesus. May kau berhenti yada. Amen. Amen. Now thank you halleluya. Amen. Now ayat 15 let's read ayat 15 halleluya. Poin 61 halleluya. Yesus cair setiap orang yang berada di sini. Kamu ada satu kesaksian. You have the best to be. Satu kesaksian yang kamu boleh menceritakan kepada keluarga kamu. Kepada kawan kamu. Di tempat di sekolah, di college, di university. Di tempat yang kamu bekerja. Di tempat yang kamu membusiness. Di mana kamu berada. Anda kesaksian. Halleluya. Apabila saya mencari kawan-kawan lama semua datang pergi saya. Disappear. Saya tidak saya bukan pentingan. Saya tidak akan datang lagi. Saya telah membuka kehidupan saya. Mereka mencaci saya. Mereka mencaci saya. Saya mencaci saya. among mencaci tetapi hari ini kawan yang mencaci kawan yang menhina saya. Mereka yang datang untuk berdoa. Disapp, tolong doakan saya. Disapp, tolong doakan saya. Hallelujah. Oleh yang mencaci kamu. Oleh yang beri hal berat kamu. Akan datang kepada kamu. Dan katakan doakan untuk saya. dan masa itu kamu tidak bersiap sedia. Kamu ada satu kesaksian yang saya tidak beritahu. Hallelujah. Jangan simpan kesaksian semangat ada satu adik yang memberi kesaksian seperti biasa. Semua yang berada di sini kamu ada satu kesaksian. Hallelujah. Come on. Are you ready to run for Jesus? Run out. Sudah anda bersedia untuk Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.